Ini dia nama-nama sayur yang disebutkan di dalam Al-Quran Yang pertama, kitraun, yang artinya ketimun, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 61 Yang kedua, furumun, yang artinya bawang putih, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 61 Yang ketiga, basholun, yang artinya bawang merah, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 61 Yang keempat, madasun, yang artinya kacang adas, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 61 Yang kelima, sordalun, yang artinya sawi, disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 47 Itu dia nama-nama sayur yang ada di dalam Al-Quran Jika kalian ingin tahu lebih dalam, silakan datang ke Metode Yasir Jika kalian ingin tahu lebih dalam surah Al-Baqarah ayat 61 Jika kalian ingin tahu lebih dalam surah Al-Baqarah ayat 61 Jika kalian ingin tahu lebih dalam surah Al-Baqarah ayat 61